Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke Mewah channel guys Hai kali ini saya akan memberikan tip mengenai ini guys baut cover CVT ini biasanya sering apa sering selek atau sering doll karena kenapa karena ini ini contoh bautnya guys yang selek ini baut cover CVT Yamaha Lexi enek airok sama ya jadi nih doll Kenapa doll karena waktu awal-awal buka itu ini sebenarnya menggunakan obeng PH3 yang apa yang obeng plus yang besar PH3 ya yang seperti ini guys nih bukannya seperti ini nih yang PH3 ya jadi bukannya harus menggunakan obeng yang PH3 yang besar karena kalau kita menggunakan obeng yang kecil ya yang obeng plus kecil ini biasanya ininya selek dan susah dibuka ya susah dibuka contohnya Oke nah ini saya ada pengganti apa namanya pengganti baut cover CVT yang mahal Lexi enek maupun airok ya Nah ini bentuk voltnya guys seperti ini ya di bentuk voltnya seperti ini nah ini adalah baut rem kiri punya Yamaha Mio ya Mio series ya Mio Soul Mio biasa juga ya Nah ini seperti ini seperti ini bentuknya ya sebagai pengganti baut cover CVT ya ini menggunakan kunci mata bautnya ini kunci apa mata mata kepala bautnya ini ukuran 10 kemudian ini ada ulirnya itu diameternya 8 8 mili kita 8 mili nah ini sama guys sama baut 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 bautnya Yamaha Lexi airoknya sama ini seperti ini ya hanya saja dia tidak menggunakan obeng plus ya kepalanya tapi menggunakan kunci 10 jadi shock 10 karena ini lebih awet ya kalau pakai pakai obeng seperti ini nanti rawan selek ya jadi susah dibukanya nah ini seperti ini guys ya kemudian karetnya ini kita copot saja nah ini karetnya ya dicopot ya dari yang bawaan aslinya dicopot saja karetnya kemudian kita pasangkan di sini ya teman-teman ya pasangkan di sini biar kita tekan seperti ini oke nah setelah itu baru kita masukkan ke sini kita menggunakan eh kepala kunci shock nomor sepuluh ya guys ya nomor sepuluh ya nomor sepuluh nah seperti ini jadi kita tinggal kencangkan saja seperti ini oke jadi dipasangkan ya kemudian kita kencangkan dengan eh kunci nomor sepuluh ya kunci shock sepuluh ah gitu guys ya jadi menggunakan kunci shock nomor sepuluh nah seperti ini penampakannya teman-teman ya nah ini warna kuning ini sengaja saya cat ya dengan cat warna emas nah ini penampakannya seperti ini jadi pengganti baut cover CVT Yamaha Lexi Enek bisa menggunakan baut ini tanpa apa namanya rem kiri ya punya rem kiri punya Yamaha Mio sebagai pengganti baut cover CVT yang selek nah ini menggunakan kunci sepuluh oke teman-teman itu saja tip dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman teman-teman yang lain silahkan kalau mau ada komentar tinggal tulis di bawah ya dan kita semua sehat olah fiat dari seluruh dalam rindu warna s.w.t oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mewah channel oke Terima kasih.